Hai, gue di Pemkot Bandung Bukan Pemkot, Pemkot Kota Bandung Lagi mau bikin acara Bandung Music Meeting Apa itu? Hampir kayak Independent Music Conference tahun lalu Tapi ini sekalanya jauh lebih kecil Ntar gue rekam Kalau sempat ini buat pembukaan Cheers! Bandung Music Meeting 2017 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Hai Seperti sudah diduga Gue gak bisa ngerekam Gak sempat Gue rekam ini di rumah Beberapa hari setelah acaranya selesai Acaranya sendiri Mungkin secara singkat Bisa gue ceritain juga Bandung Music Meeting itu Adalah versi kecil dari Independent Music Conference yang Gue laksanakan tahun lalu Berpartner dengan Pemerintah Kota Bandung dan Komite Ekonomi Kreatif Bandung Ini versi kecilnya Tetap membahas Substansi dari Pengembangan musik terutama di Kota Bandung Jadi namanya baru Karena bentuknya juga tidak sama dengan Yang lama Jadi namanya kali ini adalah Seperti gue sebut tadi Bandung Music Meeting 2017 Beberapa hal yang melatar belakangi Gue buat Makalah ini atau presentasi ini adalah Kegelisahan gue Nomor satu adalah Ketidaketahuan Mayoritas orang Indonesia yang di Berkarir di musik Tentang festival siukis Yaitu Salah satu cara Untuk Go internasional yang paling efektif Itu yang pertama Yang kedua Adalah Keahlian pemasar Indonesia itu Di pasar Indonesia Jadi untuk di luar negeri Itu bukan kita yang Bawa band Kita yang Milih band Terus Yang ngarang aja gitu Bawa ke luar negeri Ini musiknya Indonesia gitu Jadi bukan kita yang memilih Musik apa yang Laku di luar negeri Ketiga Karena Asumsi kita Seperti itu gitu ya Bahwa Kita yang menentukan Apa yang orang dengar Di luar negeri Akhirnya Sembarangan aja Kita kirim Gak tau tujuannya apa gitu Cuman ngirim aja Terus masuk media Atau gimana gitu Gak ada Gak ada Plannya Gak ada Gak ada Tujuan yang jelas gitu Dan jalurnya pun Asal aja gitu Nah Observasi versiokis ini Memang sudah dibuat Untuk Untuk itu Banyak yang berhasil disini Di Di Korea Kemarin di Zandari Vesta Itu Di Seoul Itu ada satu yang nanya Panelisnya ada Salah satunya ada Martin Elborn Dari Glastonbury Dan Pemilik festival Paling besar Festival seokis Paling besar di Inggris Yaitu The Grey Escape Waktu pertanyaannya Ada gak sih buktinya Artis yang Yang sukses gara-gara Lewat Festival seokis Dan Dia yang jawab Adel Itu ngelewatin Dari jalur Festival seokis Ada contoh yang berhasil Oke Jadi sekarang Masuk ke Presentasi Gue kemarin Nomor satu Gue pengen cerita sedikit Tentang gue sendiri Hubungannya dengan Dengan dunia internasional Jadi Sejak kecil Gue memang Apa ya Istilahnya terobsesi Dengan dunia internasional Kalau misalnya Lihat Orang asing itu Yang Wah Pengen ngobrol Pengen Pengen mengerti Apa yang ada di kepalanya Pengen Entah pengen Ya gue bisa bicara Bisa bilang Gue terobsesi aja Dengan orang-orang di Internasional Bukan cuma orang bule Tapi memang orang Yang dari luar Indonesia Jadi Menurut gue Sebelum Memutuskan Atau Membuang-buang Atau membuat effort Yang Banyak untuk Gue internasional Nomor satu Yang harus punya Di benak Lo ada di Di jiwa lo Gitu ya Apa Itu Pengertian Bahwa Gue internasional Itu dimulai dengan Pola pikir Jadi emang Lu memang Pengen Memang Ingin Jadi artis Internasional Gitu Jadi nomor satu Mindset Dan Jadi artis Internasional Itu jadi sebuah Karir Nah Kalau misalnya Sudah Berpikir bahwa Ini akan jadi karir Maka Akan 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 Apa ya Karena Memikirnya ke situ Nanti akan terbuka Jalan ke Teras situ Dan Band Atau Musisi Yang keluar Negeri Yang sering Pergi Manggung Ketemu Orang banyak Itu Mendapatkan Banyak sekali Apa Benefit Nomor satu Yang pasti Wawasan budaya Wawasan budaya lo Jadi terbuka Dunia itu kan Apa yang ada di Mata kita aja Dan Kalau kita keluar Melihat langsung Wawasan akan Berubah Dan Memperkaya Ini lo Jadi Wawasan budaya Itu sangat penting Karena itu akan Merubah pola pikir Merubah Kita jadi semakin Terbuka Dan lain sebagainya Kemudian lo Juga akan menemukan Model audience Baru Yang Audiencenya sudah Develop Jadi Mereka mau invest Untuk Menikmati musik Baru Karena mereka Sudah 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 Seperti itu Ada Ada Budaya Atau ada lingkungan Yang Develop mereka Menjadi audience Seperti itu Jadi Berada di depan mereka Itu akan Sangat merubah Apa namanya Mindset lo Kemudian tentunya Menambah Cepat kematangan Karena kematangan Bukan masalah umur Tapi Bagaimana pola pikir lo Bagaimana Belajar Lebih cepat Lebih Lebih efektif Itu yang membuat lo Jadi kematang Dengan pengalaman Hands on Maksudnya Doing a live show Di depan orang-orang Itu akan cepat Membuat lo Semakin Semakin matang Sebagai seorang musisi Dan ya terakhir Tentu Jalan-jalan Jangan Dilupakan juga Sisi itu Bahwa itu juga Sebuah Benefit Bahwa lo bisa Jalan-jalan Keluar diri Nah jadi Secara ringkas Di industri musik global Sekarang terutama Di Asia itu Sales-nya Growth-nya paling kecil Jadi 2016 itu Menurut laporan AFPI Penjualan musik itu Naik Di semua Benua Asia itu yang paling slow Tapi Asia itu hot Karena Menurutnya banyak Semuanya bilang bahwa Asia itu Masa depan Di Asia itu Ada showcase Yang bisa Orang menemukan Apa namanya Band baru Musik baru Tapi di digital Dan pengalaman digital Dengan live show Seperti di Showcase festival itu Sangat beda Jadi Ini masih banyak yang Bisa dikembangkan di Asia Sementara itu Band-bandnya juga Akhirnya sejauh ini Memang masih agak sulit Karena showcase di Asia sendiri Sangat Sangat minim Sekarang ini Yang scope-nya global Baru sejauh dari festa Di Seoul, Korea Tapi Satu yang gue lihat Dari Gue jalan-jalan Ke beberapa negara Tahun ini Dan beberapa puluh kota Beberapa belas festival Asia itu hot Kita sudah bersiap Untuk Jadi masa depan Festival showcase sendiri Adalah Sebuah festival Yang Men-showcase Memamerkan Talenta-talenta baru Jadi memang khusus Untuk talenta baru Dan Dikunjungi oleh Istilahnya Business audience Jadi Yaitu Label Artis management Booking agency Event Organizer Music promoter Pemilik Venue Dan lain sebagainya Tapi Kebanyakan mereka punya Bisnis Di Bisnis musik Jadi Sekarang ini dunianya kan Memang Di live Live based performance Itu Jadi Apa ya Aktivitas industri Yang paling utama Maka dari itu Live Live performance Yang Menjadi showcase Jadi sesuatu yang Efektif Karena orang menikmati lagi Itu Live Dan pengalaman live Nonton Talenta baru Itulah Sebenernya kan Yang membuat Yang mendasari Sebuah industri Industri Nah ini Industri musik Nah ini sudah Sudah Festival showcase ini Sudah Sudah Jalan selama 10 tahun terakhirlah Kurang lebih Membuka Banyak banget Peluang Pikiran Dan sebagainya Kita melihat Festival showcase Di luar negeri Nah jadi Berbeda dengan Festival yang Biasa gitu ya Yang ditonton Orang Experience Di showcase Festival juga beda Jadi Nomor satu Biasanya festival showcase Itu adalah replika Replika Dari Apa namanya Nonton live show Band Skala kecil Hingga menengah Misalnya Di The Great Escape Di Brighton Nah itu dibuat Festivalnya dibuat Di 40 28 Sampai 40 Venue Di seluruh kota Terpisah-pisah Jadi Dibikin jadwal 3 hari Terus mereka Band-band ini Main Terus Business audience itu Hunting Hunting band Mau nonton yang mana Dan Dan melihat Talenta-talenta baru Jadi Ini kayak Sebuah kawasan Dibuatnya di sebuah kawasan Gitu Gak Gak satu festival Di satu tempat Terus berapa Gak Tapi di kawasan Di dalam kota Biasanya Di Seoul juga begitu Di Wilayah Sebuah wilayah Namanya Hongdae Itu ada 10 venue Di situ Dan Total 240 band Zander Festa 2017 Main di situ Dan Orang dari Australia Dari Amerika Dari mana-mana Itu datang Terus mereka nonton Dan nyari Band itu Jadi Gitu ya Experiencenya seperti itu Sangat berbeda dengan Festival Yang biasa Kemudian Mereka adalah Buyer Jadi Tadi Agent Label Artist Management Distributor Dan lain sebagainya Mereka yang jalan Mencari band baru Guman Dari situ ya Harapannya Atau dikerucutkan Dibuat Acara-acara Meeting Dan lain sebagainya Agar terjadi Transaksi Yaitu Sales Contract Leads Network Baru Dan lain sebagainya Itu The whole experience Of Festival Siokis Nah untuk Kategorinya Memang Festival Siokis Itu macem-macem Jadi tentunya Ada live performance Itu yang Jadi Apa namanya Tentanan utama Nah Kebanyakan Pasarnya regional Kayak Ada Grescape Itu UK dan Eropa Karena Dian Music Week Itu Untuk pasar Kanada Repuban Festival Untuk Jerman Zanderifesta Untuk Korea Dan East Asia Kemudian Big Sound Untuk Australia Dan South by Southwest Untuk Amerika Dan UK Karena banyak orang UK disana Kemudian ada juga Yang berdasarkan Genre gitu ya Jadi Ada Womax Atau Music Expo Celtic Connection Di Glasgow Dan lain sebagainya Macem-macem Tapi yang Intinya itu ya Jadi kita harus tahu Mau invest Atau mau datang Ke festival Yang Seperti apa Nah Kegiatannya Yang pasti ada Showcase Live show Kemudian ada Meeting Biasanya ada Conference Ada Pitching Ada Networking Jangan untuk showcase Itu tentu untuk band Untuk agency Untuk artist management Dan label Kemudian untuk meeting Conference Dan pitching Itu untuk Untuk pemilik bisnis Jadi pemilik festival Pemilik artist manager Artist management Agency Dan sejenisnya Sementara itu Networking Biasanya itu Cocktail party Dan sejenisnya Itu untuk 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 siapa aja Yang datang Tapi kebanyakan juga Tetap orang-orang Di belakang bisnis Dan Showcase Yang paling Yang Acara showcase Itulah Yang memang khusus Bener-bener untuk band Karena disitu ada Music performance Nah bagaimana Mengoptimalkan Festival showcase itu Nomor satu Ini ada tiga tahap Sebenarnya Pertama Persiapan Sebelum ke showcase itu Kemudian Berjejaring Kegiatan berjejaringnya Dan ketiga Setelah selesai Acara Atau Tindak lanjut Nah di persiapan Itu nomor satu Tujuan dulu Jadi mau apain Kesitu sudah harus jelas Kalau misalnya Lo agent Lo cari band Yang bandnya seperti apa Lihat dulu Buku acaranya seperti apa Kemudian Kalau lo jadi band Lo mau cari agency Yang seperti apa Lo cari dulu Buku programnya Siapa aja agency yang datang Contact mereka Dan sejenisnya itu Tentukan tujuan dulu Jadi Tujuan lo akan menentukan Apa yang akan dilakukan Di festival showcase itu Kemudian Pastikan lo bawa tanda pengenal Kalau misalnya Lo pebisnis ya Bawa kartu nama Itu sudah Standar Kalau lo band Ya bawa CD Atau bawa USB Atau bawa Apalah yang bisa Mewakili Atau menunjukkan Siapa band lo Dalam waktu yang Sesingkat-singkatnya Karena lo hanya punya Waktu kebanyakan Itu singkat banget Di bawah 5 menit Bisa-bisa gitu ya Untuk ketemu Atau nge-pitch agency Kemudian lo gunakan Fasilitas teknologi Biasanya Festival showcase itu Ada website-nya Terus di dalam website-nya Itu ada Meeting manager Meeting manager App-nya gitu Jadi lo bisa cari Siapa orangnya Apa namanya Organisasinya Oh si Anu Terus lo request meeting Jam sekian Di meja sekian Itu biasanya sudah ada Jadi gunakan Fasilitas itu Jangan Fasilitas teknologi Yang sudah disediakan Jangan Jangan tidak dipakai Kemudian Sebelum acaranya Pasti lo harus jaga kesehatan Godaan party itu Gede banget Kebanyakan Banyak banget Dimana-mana gitu Di sebuah Showcase festival Apalagi di acara networking Itu banyak banget Free alcohol Dan party Gak apa-apa Kalau lo memang minum alcohol Gak apa-apa Tapi pastikan Jangan Jangan terlalu brutal Karena tujuan lo ke situ Untuk cari Bisnis baru Kecuali tujuan lo Yang mau party Tapi kalau mau party Jangan ke festival showcase Karena banyak tempat party Yang lebih Lebih menarik Kemudian disana Selama lo Persiapan Pastikan lo Juga Siapin Pitch Selama 2-3 menit Siapa band lo Atau siapa lo Siapa perusahaan lo Mau apa Tujuan lo Contact orang Disana Atau meeting Itu apa Dan sejenisnya Jadi Punya kayak template Agar cepat Karena waktu lo Sekali lagi Sangat terbatas Kemudian di Fasi kedua Itu ketika di Berjejaringnya Ketika di acaranya Itu ya pasti lo bangun pagi Jangan sampai Kelewat Acara-acara pentingnya Kemudian Posisi Juga harus tepat Di Setiap Event Jadi misalnya Di acara meeting Atau di acara networking Pastikan lo deket Bar Atau karena Semua orang akan Ke bar Atau deket pintu masuk Karena semua orang Akan masuk dari pintu itu Jika lo datangnya Duluan Di Di acara eventnya Lebih duluan dari yang lain Dan sejenisnya Terus conference Lo duduknya paling depan Agar lo Nggak lihat Orang lain Jadi kalau misalnya Ada apa-apa Lo pengen nanya Lebih nyaman aja Gue Pribadi merasa itu Jadi kalau misalnya Lo lebih nyaman di belakang Silahkan Tapi gue merasa Gue lebih nyaman di depan Karena jika untuk nanya Gue nggak lihat audiens yang lain Lebih Lebih enak aja Kemudian gunakan networkingnya Jadi kalau misalnya Memang di catwal ada networking Datang Jadi jangan dihindari Networking Karena justru disitu banyak Lo akan ketemu orang baru Dan sejenisnya Kemudian ikuti Kalau ada parti Tapi tadi Jaga kesehatan Jangan Terlalu polo-polan Nah yang ketiga Yaitu tindak lanjutnya Jadi ini tidak kalah penting Karena ini sebenarnya kuncinya Jadi sudah ketemu disana Pulang Tindak lanjut Lo email Lo Kirim Apa namanya Email Ajak Atau Organize skycall Kemudian cari mereka di facebook Atau di link in Dan connect Itu tindak lanjut Jadi dari mulai persiapan Sampai tindak lanjut Itu sudah sebuah paket Yang lo harus kerjakan Untuk mengoptimalkan Festival showcase Gue juga ingin mengenalkan Festival showcase Yang akan gue buat Jadi Mudah-mudahan Di September 2018 Itu gue membuat Asian African Music Week Itu showcase Untuk musisi di Asia Dan Afrika Dibuat di Jakarta Mudah-mudahan Tidak ada halangan Dan Isinya adalah Acaranya adalah Showcase Conference dan Meeting Kemudian ada City Jam Nanti ada Apa namanya Kolaborasi antar kota Disitu Mudah-mudahan Goalnya adalah Ngejar 100 band 30 band Asia 30 Afrika Dan 40 band Indonesia Kemudian Genre-nya Jazz Funk Electronic Dance Pop Rock Yang agak Modelnya agak mainstream Gitu ya Sudah ada 60 Pembicara Dan 40 delegasi Dari Inggris Amerika Polandia Perancis Malaysia Singapura Thailand Dan sebagainya Mudah-mudahan jalan Mudah-mudahan lancar Dan Ini Mungkin ini Jadi festival Showcase pertama Di Indonesia Yang skalanya Internasional Fingers crossed Wish me luck Oke Itu tadi Apa namanya Persentasi singkat Gue di Bandung Music Meeting Tentang Bagaimana Mengoptimalkan Festival Showcase Untuk gue Internasional Semoga berguna Semoga lu Ada teman-teman Di luar sana Yang memang Ingin Menjadi inter-artis Nasional Adalah tujuan karirnya Alhamdulillah Ini berguna Cheers Terima kasih Terima kasih.